Saya, Ketua DPD PKS Kota Binjai, beserta kader dan jajaran pengurus menyampaikan beberapa hal sebagai bentuk respon kami dalam menikapi konflik yang terjadi. Satu, terjadinya pembelahan yang sangat serius di internal PKS dan kebijakan yang diambil DPP justru mempertajam pembelahan tersebut. Dua, konflik tersebut sudah berbahaya dan kekhawatiran kami malah menjurus ke personal dan merusak kuah islamiah sesama kader PKS. Tiga, pemecatan delapan dari sembilan pimpinan PKS wilayah Sumatera Utara adalah puncak pembelahan dan memperturuh konflik di internal PKS. Empat, pemecatan itu patut diduga sebagai upaya bersih-bersih dan sikap tegas dalam menyingkirkan kelompok tertentu dan tidak mencerminkan karakter PKS dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Lima, bagi kami persaudaraan sesama muslim dan juga sesama anak bangsa menjadi prioritas dari apapun termasuk dalam kegiatan berpolitik. Maka, dengan mencermati apa yang terjadi tersebut, kami melihat tidak ada harapan lagi bagi kami untuk memperjuangkan kepentingan umat melalui PKS. Mulai hari ini, Sabtu 20 Oktober 2018, kami, kader dan pengurus PKS Kota Binjai, menyatakan mundur sebagai pengurus dan juga sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera. Kami berterima kasih kepada semua pihak, para guru, para sahabat, maupun berbagai tokoh yang sudah sangat banyak membantu kami dalam berjuang dan membesarkan PKS selama ini. Sikap ini kami tempuh sebagai bentuk protes dan atas kebijakan-kebijakan yang keliru dan diambil oleh DPP PKS. Semoga Allah meridui apa-apa. Kami berterima kasih. 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 Kami berterima kasih.